Hai guys, welcome back to my channel, hari ini aku mau ajakin kamu untuk mengunjungi salah satu pelabuhan yang ada di Batam namanya Batam Center Ferry Terminal, ikut aku jalan-jalan ya Batam adalah kota terbesar di provinsi Kepulauan Rio Indonesia yang letaknya berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia Karena itu, banyak orang yang berpergian dari Batam ke Singapura, ke Malaysia atau sebaliknya untuk tujuan wisata maupun bisnis Buat kamu yang sedang berencana untuk liburan ke Singapura atau Malaysia lewat Batam, video ini cocok untuk kamu Ini parkiran mobilnya, kita masuk ke dalam ya Terminal Ferry International Batam Center merupakan salah satu pintu gerbang internasional yang cukup sibuk di Batam Pelabuhan ini terletak di Batam Center melayani kapal Ferry dengan tujuan Singapura dan Malaysia, ini pintu keberangkatannya Aku tunjukin kamu tempat beli tiketnya ya Di sebelah kanan aku, ini ada tulisannya tiketing, kita belinya di situ tiket Dari pintu keberangkatan, kamu lurus saja, nanti loketnya ada di sebelah kanan ada namanya tiketing Ini banyak pilihan untuk kapal-kapalnya, kalian bisa lihat di sini untuk jadwal-jadwalnya, itu ada dari Sindo Ferry, ada Citra Ferry, ada Pintas Samudra, jadi di sini rutenya itu ada yang ke Singapura sama ke Malaysia Schedule kapal bisa kamu lihat di layar-layar LCD seperti ini Kapal Ferry yang menuju ke Singapura adalah Batam Fast, Sindu dan Majestic dengan tujuan ke Harborfront dan Tanah Merah Harga tiket pulang perginya sekitar Rp700.000 dan Rp400.000 untuk sekali jalan Gak perlu visa bagi pemegang paspor Indonesia, tapi kamu perlu mengisi arrival card yang harus kamu submit terlebih dahulu Kamu bisa akses online lewat website atau download aplikasinya lewat App Store Ferry dengan tujuan Malaysia ada Citra, Indomas, Pintas dan IGS dengan harga tiket PP sekitar Rp500.000 dan juga gak perlu visa Di sampingnya lagi ini ada outletnya seperti Polo, ada Factory Outlet Store, ada tempat untuk menjual minuman seperti ini Launch, Launch, Duty Free dan ada Startup Untuk bagasinya di sini guys Nanti kalian bawa aja bagasinya Kasih ke dalam itu Ada ATM Center juga di sini Lalu ada Money Changer juga Setelah beli tiket, kalian bisa langsung check in di counter yang sama Kalian akan diberikan boarding pass, lalu naik menuju ruang tunggu di lantai 2 Di lantai 2 ini ada juga yang jual makanan guys, kayak KFC Ada kayak kue-kue jajanan gitu, kue lapis, ada roti Ada kayak kopi jam-kopi jam juga di sini Untuk pusat informasi di lantai 1 ya Untuk gate-nya nanti ke sana Ini adalah pintu masuk ruang tunggunya Di sini akan ada petugas untuk ngecek tiket sama paspor kalian Di sampingnya gate ruang tunggu ini ada satu pintu yang menuju ke Mega Mall Mega Mall itu apa? Mega Mall itu adalah mall yang terhubung dengan kawaduhan ini Ini adalah jembatan yang menghubungkan perlabuhan dengan Mega Mall Jadi kita tinggal lewatkan jembatan ini Nanti kita akan sampai ke Mega Mall Ini pemandangan dari di atas guys Untuk pertiranya itu di sebelah sana Rautnya di sebelah sana Di sebelah diri Maunya itu di sebelah sana Hari ini kan hari biasa jadi agak sepi Kalau weekend gitu biasanya banyak turis masuk ya lewat sini Salah satunya Kalau kalian ke sirinya itu kayak weekend atau tanggal merah gitu Biasanya rame Ini adalah penampakan Mega Mall dari atas Sambil nunggu ferry kalau kalian bosen bisa banget main ke sini Untuk jadwal tiket ferry itu kalau ke Singapura Dia setiap jam itu ada jadi aman Kalian bisa beli tiket di counter tiketnya langsung Kalian juga bisa beli itu lewat travel agent Kalau untuk yang ke Malaysia itu dia nggak setiap jam jadi ada beberapa jadwalnya Untuk ke Singapura ataupun Malaysia itu sama-sama nggak perlu visa Jadi kalau kita punya paspor Indonesia cukup pakai paspor aja Jadi setelah kalian beli tiket itu kan di lantai satu Kalian bisa sekalian cekin di sana Setelah cekin kalian naik ke lantai dua menuju ke gate ruang tingginya Nanti di sana kalian ya proses imigrasi seperti biasa Lalu nanti tinggal tunggu kapalnya aja Di samping gate ini kamu langsung bisa nemuin kopi kenangan Ada kepsi, krim, ada otis, cuma beberapa toko yang lain Ada main cekin boneka juga Mal ini terdiri dari beberapa lantai dan isinya sama seperti momo pada umumnya Kita keluar lagi ya Ada ikan Di longkangnya ada ikan Kapal yang lagi mau berangkat loh Sehatan nggak yang ada bubisnya itu Banyak taksi-taksi yang lagi paket Aku mau tunjukin kamu ada apa aja di sekitaran pelabuhan ini Bangunan beratam merah itu adalah BP Batam Ini Hotel Sentika Alun-alun Batam ada di sebelah kiri Di dalam sana Alun-alun Batam namanya Dataran Nengku Putri Lokasinya ada di Batam Center Yang sedang direnovasi itu adalah Masjid Raya Aku mau tunjukin kamu bagian dalam alun-alun kota Batam Ini adalah sebuah public space yang dibangun di sekeliling area pemerintahan dan perekonomian di Batam Di taman ini kamu bisa menemukan berbagai fasilitas untuk olahraga Tempat ini juga digunakan untuk berbagai acara Seperti acara tahun baru, bazar dan sebagainya Di dalamnya ada museum Raja Ali Haji Serta gedung Pemko Tempat ini bersih Dan tersedia bangku juga untuk bersantai Alun-alun ini selalu dipadat di pengunjung saat pagi hari atau sore hari untuk berolahraga Kalau kalian mencari hotel yang paling dekat sama pelabuhan itu ada dua Yang satu harus Batam Center Yang ini Atau yang kedua Hotel Sardika Yang itu Ini penampakan museum Batam Raja Ali Haji dari depan Tadi itu dari belakang, dari dalam Banyak yang jualan makanan di sekitaran pelabuhan Baik di Ruko, di Kekilima, ataupun di mall Ada satu food code baru yang jaraknya gak jauh dari pelabuhan Lokasinya ada di Wonbata Mall Makanannya ada yang halal dan ada yang non halal Buka dari pagi sekitar jam sepuluhan sampai ke malem Udah keliling-keliling, sekarang aku mau makan dulu Terima kasih buat kamu semua yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye guys Sub indo by broth3rmax